Hai Halo semua sekarang kita mau review gitar ya ini Squire Squire vintage modified met in Indonesia tahun 2012 ini yang klasik 70s ya jadi neknya ini nek yang gede nih kayak gitar-gitar Jimi Hendrix nih nek-nek gede gini Oke jadi gitar ini ready stock di Bangbong Musik Bekasi Instagramnya nggak bosen-bosen gue ingetin lagi ready stocknya itu di Bangbong Musik Bekasi gitu jadi gitar yang gua review status-status masih ada atau enggaknya langsung cek di Instagram Bangbong Musik Bekasi dan itu masih banyak gitar-gitar gitar-gitar lainnya jadi lu lihat harganya jadi lu jangan nanya Bang berapa duit Bang ini masih ada gak atau apa segala macem itu semua ada di Bangbong Musik Bekasi jadi keterangan lengkapnya harganya apa segala macemnya masih ready atau enggak semua ada jadi buat teman-teman yang emang pas nonton review ini dan lagi nyari gitarnya banyak juga bisa langsung aja mampir di Bangbong Musik Bekasi Instagram ya Bangbong Musik Bekasi Oke jadi gua coba review ya gitar Squire vintage modify Oke sebelumnya gua mau jelasin dikit ini vintage modify itu Squire seriesnya di atas standar series jadi Squire itu ada bullet series terus ada affinity standar series ini vintage modify baru classic five urutannya gitu dan ada kayaknya kalau nggak salah sekarang udah ada contemporary ya itu itu ya itu ada juga pokoknya ini kelasnya dibawahnya classic five jadi Squire series tertingginya classic five ada juga artis series artis series 11-12 lah sama classic five kurang lebih ya terus dibawahnya vintage modify jadi seperti itu untuk urutan kelas-kelasnya dari Squire Squire itu anak-anakan vendor jadi buat temen-temen yang mau beli vendor tapi kemahalan Squire sih jadi alternatif utama sih daripada eh gitar-gitar custom-customannya nggak jelas Squire itu itu alternatif Oke sebalik review kita minum dulu biar reviewnya enak ya oke Hai dikit aja biar santui Hai gua review pake ampi Yamaha THR 10 gua direct langsung ke focus light jadi ini gua gua direct langsung Oke ini Sun cleannya ini neknya Rosswood fingerboard ya terus warnanya ini blondi blondinya cakep sih kayak blondinya udah menguning gitu sih keren sih eh pick upnya Oh ya pick upnya ini dia pakai Duncan design nih kalau seri vintage modify pick upnya pakai Duncan design Oke ini ��ih itu make and middle-like ini杯 ensuring and middle-like di 000 Ini middle nya Ini middle and bridge Ini bridge ya terakhir ya Sound nya Kita kasih drive dikit Mid and neck Ini middle and bridge Mid and neck Oke, tadi overdrive ya Gue kasih yang lebih gede gainnya ya Biar lebih enak Temen-temen Ya, kalian nilai sendirilah Ya, ini emang seris Seris Cukup bagusnya dari Squire Jadi, untuk temen-temen Temen yang punya budget 4 jutaan Ya, oke lah Buat beli vintage Modify ini Ketimbang Gitar-gitar custom Atau merek-merek lainnya Ini sih udah Udah oke sih Jatuhnya untuk temen-temen Yang biasa Emang nyari duit lewat gitar gitu Jadi kan pemain gitar ada Dibagi jadi beberapa Ada yang temen Hobi Belajar Iseng-iseng kamaran Ya, untuk yang bener-bener Nyari duit Misalnya Ngamen atau otah itu apa Ya Otomatis kan Lo nyari duit Di Gitar Otomatis lo harus punya Alat yang proper Tapi kalau budget lo Nggak cukup banyak Oke lah Vintage Modify Squire Oke lah Oke, demikian review dari gue Kalau temen-temen mau Liat Katalog-katalog yang ready stock Jadi kan gue akan Nge-review gitar ini Siapa tau pas video ini Kalian baru tonton Gitarnya udah laku Atau gimana Lebih baik Langsung cek aja Di instagramnya Jadi kalau kalian nanya Di Komen di bawah ini Apalagi Kalau udah setahun Dua tahun kemudian Lo baru nonton Otomatis Pasti gitarnya udah gak ada Mending Langsung cek Bangbong Musik Bekasi Instagramnya Jadi Updatenya semua Ada disitu Oke Thank you Semoga video ini Bermanfaat buat kalian God bless you